Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pertemuan pekan kedua perkuliahan teknologi biopestisida ramah lingkungan. Saya akan mengulas tentang tipe-tipe biopestisida yang ada, yang umum, kemudian sudah berkembang sejauh ini. Sumbernya dari mana saja, bagaimana mekanismenya, dan kemudian seperti apa prospeknya. Tujuan pembelajaran kita, yaitu mahasiswa, diharapkan setelah menjalani kuliah ini, mengenal, mengerti, dan memahami tipe-tipe biopestisida yang ada. Outline kuliah kami bagi menjadi empat. Yang pertama adalah biopestisida yang bersumber dari mikroba, yaitu bakteri, jamur, dan yang lainnya, kemudian ada biopestisida dari tanaman, dan kulima, dan juga virus. Dan yang terakhir adalah produk bioteknologi. Baik, yang pertama adalah biopestisida dari sumber mikroorganisme. Bahan aktif dari biopestisida ini tentu adalah mikroorganisme. Termasuk di dalamnya ada kelompok jamur, seperti trichoderma, leferia, metardizium, dan yang lainnya. Ada juga kelompok bahan aktif dari protein bakteri, seperti Bacillus turingensis, Sidomonas, Bacillus subtilis, dan seterusnya. Ini adalah biopestisida yang bersumber dari mikroorganisme. Ada bakteri, nematoda, jamur, protozoa, kamir, atau yeast, dan seterusnya. Ini adalah gambaran dari hasil mikroskop dari mikroorganisme yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai biopestisida. Seperti di sini terlihat adanya trichoderma halianum, ada Biovaria basiana, dan juga ada metardizium. Untuk kelompok bakteri, ada Bacillus trimensis, Bacillus subtilis, Sidomonas fluoresens, maupun streptomisensis. Ini adalah contoh-contoh biopestisida komersial yang sudah berada secara luas, yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian, yang kita mudah dapatkan di toko-toko pertanian. Ada BIO P60, ini dikembangkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Subirman, termasuk juga ada BIO T10, dan seterusnya. Kemudian ada kelompok Mematofri, Fasil, BIOFERIA, dan seterusnya. di negara-negara Uni Eropa, biopestisida bersumber dari mikroorganisme, komposisinya itu berkisar 50% dari total bahan aktif biopestisida yang sudah terregistrasi. bagaimana di Amerika Serikat? Di Amerika Serikat sendiri, dari 220 bahan aktif biopestisida yang diregistrasi, separuhnya atau 50% berasal dari mikroorganisme. sementara di Indonesia ada 40 merek pesticida biologi, atau biopestisida, 75%-nya itu bersumber dari mikroorganisme. Artinya apa? Artinya bahwa bahan aktif dari biopestisida yang bersumber dari mikroorganisme masih menjadi pilihan utama bagi pengembangan biopestisida. Alasannya beberapa diantaranya, seperti karena mikroorganisme itu bisa ditumbuhkan dalam waktu yang cepat, dalam jumlah yang banyak, sehingga sumber dari bahan-bahan aktifnya itu akan bisa tersedia dengan mudah. kemudian mikroorganisme dari mikroba ini punya kelebihan yaitu dia lebih efektif karena kita paham bersama bahwa mikroorganisme itu punya kemampuan untuk membelah diri menjadi sangat banyak. dibanding misalkan kita menggunakan pesticida nabati atau biopestisida yang bersumber dari tanaman yang mudah misalkan teroksidasi atau terdegresi oleh sinar ultraviolet. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa mikroorganisme bisa dijadikan biopestisida karena orang kemudian mendapati banyak sekali manfaat. Baik itu dalam jumlah kesediaannya yang banyak, kemudian dia lebih aman terhadap vertebrata, khususnya manusia tentu, dan hewan ternak. Kemudian daya racunnya sedikit, biaya pengembangan dan registrasinya pun itu sangat rendah. selain itu, dia bisa untuk aplikasinya itu bisa menggunakan peralatan-peralatan yang biasa kita pakai untuk aplikasi pesticida kinesis intetri. Bahkan formulasi yang kemudian dibuat atau dirakit itu bisa sama, misalkan formulasi cair, formulasi padat, itu bisa mirip, bisa sama dengan formulasi pada pesticida kinesis intetri. Lalu dia punya karakter very short harvest interval, interval panen yang sangat pendek. Jadi karena dia punya kemampuan membelah diri, sangat cepat, maka kemudian produknya tentu akan lebih cepat kemudian dipanen, didapatkan untuk kemudian diproduksi salah masyarakat. Bagaimana mekanismenya? Mekanisme dari kerja mikroorganisme sebagai sumber biopesticida, yaitu yang pertama, dia kemudian melakukan persaingan makanan. Jadi karena mikroorganisme itu cenderung kemudian tumbuh berkembang dengan pesat, maka kemudian jumlahnya pun semakin banyak ketika diaplikasikan jumlah di dalam tanam misalkan atau di bagian tanaman tersebut, sehingga kemudian akhirnya dia akan besain makanan dengan patogen. Lama-lama patogen akan kehilangan makanan dan kemudian mati. Yang kedua, itu mekanismenya bisa menghasilkan protein yang racun atau mengambil nutrisi dari OPT, organisme pengganggu tanaman. Jadi sekali lagi ada dua mekanisme, yang pertama adalah ada persaingan makanan dengan patogen, yang kedua adalah bisa menghasilkan zat racun atau mengambil nutrisi dari hama target. Ini contoh yaitu Bacillus turingensis, dia menghasilkan suatu protein yang beracun, yang disebut dengan protein kristal atau cryprotein, yang kemudian dapat merusak sistem pencernaan serangga ketika dia dikonsumsi oleh serangga tersebut, sehingga mampu membunuh serangga dalam waktu 48 jam. Ini adalah mekanisme yang menurut St. Thiel Nathan 2015, jadi ketika kristal protein dari Bacillus turingensis kemudian dimakan oleh serangga, lalu di sini dia akan menjadi aktif dalam pencernaan serangga, sehingga kemudian menghasilkan suatu toksin yang kemudian terikat, lalu kemudian di situ dia akan mengaktifkan jalur terbunuhnya sel-sel dari serangga pencernaannya, sehingga kemudian serangga akhirnya mati. Ini contoh spora dari Bacillus turingensis, kristal proteinnya. Ada juga kelompok mikroorganisme seperti jamur, dia kemudian mampu menghasilkan spora yang dapat menembus kutikula serangga, sehingga dia dapat tumbuh di seluruh tubuh serangga. Hifa yang terbunuh kemudian mengambil air dan nutrisi dari serangga target, sehingga serangga akan mati. Nah ini gambarannya. Bagaimana kemudian dia berkontak dengan serangga, lalu kemudian dia akan melakukan penetasi, lalu di situ dia akan menghasilkan Hifa, Hifa-nya kemudian akan menyerat nutrisi dan air, dari serangga tersebut lama-lama serangganya akan kehabisan air dan nutrisi. Nah ini contoh belalang yang mati karena jamur betharizium. Sering tubuhnya kemudian berwarna putih, karena dikelilingi oleh jamur. Atau ini contoh kutu yang dibunuh atau dikendalikan oleh Beferia basiana yang juga termasuk mempercambur. Ada juga mikroorganisme yang dijadikan untuk pengendali hama tanaman. Ini contohnya hama-nya ini. Mikroorganisme ini, ini hama-nya. Mikroorganisme-nya ini, kemudian ini jenis penyakit yang dikendalikan. Oke, itu yang pertama. Jadi biopesisnya bersumber dari mikroorganisme. Yang kedua, biopesisnya dapat bersumber dari tanaman atau bulma. Baik dari bijinya, buahnya, daun, batang, rimpang, atau yang lain. Nah, jenis biopesisnya ini bisa dikenal juga atau biasa disebut dengan pesticida nabati. Ada lebih dari 1.500 jenis tumbuhan di seluruh binya itu bisa digunakan sebagai pesticida nabati. Kita sendiri di Indonesia punya 50 family tumbuhan kelompok beracun ini. Ini adalah contoh dari biopesisida yang bersumber dari tanaman yang kemudian sudah dikemeresalkan. Tubal pemerek ya. Ini saya contohkan misalkan pestona. Dia berbahan aktif dari tanaman mimba. Bahan aktifnya adalah azaridaactin yang kemudian bisa digunakan untuk mengatasi hamla. Fungsi pesticida nabati atau biopesisida kelompok yang bersumber dari tanaman atau bulma ini ada beberapa. Ada yang menghambat nafsu makan atau antifidan. Ada yang kemudian menolak karena dia mungkin aromanya. Ada yang juga menarik. Ini juga bisa karena warna atau aroma. Ada juga menghambat perkembangan. Sampai kemudian mencegah kotakan pelu. Apa keunggulannya dari kelompok biopesisida ini? Dia tidak mudah mencemarin lingkungan karena dia mudah terdegradasi. Kemudian efeknya bisa cepat karena dia bisa menghentikan nafsu makan dari suatu organisme penemuan tanaman. aman bagi hewan dan manusia. Kemudian dia dapat digunakan untuk pengendalian OPT yang resisten, sudah resisten terhadap pengendalian pesisida kinesida. Lalu yang penting juga adalah dia tidak meracuni atau merusak tanaman dan murah dan mudah didapat. Namun punya kelemahan tentu. Yang pertama adalah cepat berubai, daya lajunya rendah, karena dia efeknya lambat, sehingga kemudian perlu waktu yang cukup untuk kemudian bisa menarikkan hamas secara kotak. kemudian dia punya kehambatan produksi secara masalah. Kenapa? Karena tanaman sumber bahan aktifnya itu atau belum dibudayakan secara luas. Misalkan kita ingin mengembangkan pesisida nabati dari tanaman mimba. Sementara tanaman mimba itu kan belum ada budidaya secara khusus, sehingga sumbernya menjadi terbatas. Kemudian dia tidak tahan disimpan dalam kondisi yang lama, karena seperti awal saya sampaikan, bahwa bahan aktifnya ini mudah teroksidasi atau rusak. Bagaimana mekanismenya tanaman bisa berperan sebagai biopasisida? Tanaman mengandung suatu senyawa yang disebut dengan metabolit sekundar, hasil metabolisme sekundar tentunya, yang masuk ke dalam kelompok ini adalah bahan-bahan bioaktif seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, dan zat kimia sentengar lainnya. Ketika dia diaplikasikan, dia akan berpengaruh terhadap sistem syaraf otot, kesimpulan hormon, reproduksi, sisa penyeraan, maupun pengampasan organisme penganggu tanaman. Dan di sisi lain, dia senyawa ini tidak berpengaruh terhadap proses fotositesis atau aspek fisiologis dari tanaman. Kenapa? Karena ini sebenarnya adalah sumbernya dari tanaman juga. Jadi dia tidak berdampak buruk bagi tanaman budidaria. Ini contoh dari sumber-sumber biopestisida yang berdampak dari tanaman, seperti bawang putih, belimbing buluh, buah maja, brotowali, kencur, cengkai, jarak, dan seterusnya. Bahkan sampai buah-buahannya kita perhatikan di sini, ada serikaya, ada silsak, ini bisa digunakan. Nah, ini contoh dari tumbuhan atau tanaman, kemudian bagian mana yang dipakai, ini OPT-nya apa, kemudian kandungan yang ada di dalam bagian tanaman tersebut apa yang bisa berdampak pada pengendalian hama dari tanaman budidaya. Ini adalah struktur kimia dari bahan aktif yang terkandung di dalam tanaman budidaya, di dalam tanaman yang sumber biopestisida atau pesisiden apati. Contoh, misalnya di mimba, ini ada struktur azadiraktin, ini azadiraktin, atau kemudian bisa struktur kelompok plafon, dan seterusnya. Intinya bahwa biopestisida dari sumber tanaman atau bulma, bagaimana kemudian bisa digunakan, identifikasinya, yang penting biasanya bahan-bahan yang umumnya rasanya pahit, rasanya pedas, itu bisa digunakan untuk spesisi dana bati. Jadi kita sangat mudah mendapatkannya. Atau mahasiswa bisa melihat skorinnya, ada tanaman-tanaman yang kemudian tidak kena hama, biasanya punya kekhasan spesifik, misalkan kita melihat adanya tanaman daun pepaya, misalkan tidak mudah terkena hama, misalkan itu karena mungkin di dalamnya kalau kita perhatikan atau kita rasakan rasanya pahit, dan itu bisa menghambat organisme penganggutan hama. Yang berikutnya adalah biopestisida bersumber dari virus. Apa saja, ada 11 keluarga virus yang bersifat patogen terhadap serangga. Yang paling umum adalah yang disebut dengan bakulovirus. Ini kelompok dari hama yang bisa dikendalikan dengan bakulovirus. 60 persen dari 1.200 virus yang menyerang serangga tergolong ke dalam kotok atau family bakulovirus atau bakuloviridae. 30 persennya itu patogen terhadap OPT yang sering mengambil tanaman. Ini adalah gambar struktur dari bakulovirus. Ini gambarannya, ada bagian genetiknya, itu di dalamnya dipungkus oleh amplop, nukulokapsid. Apa keuntungan dari penggunaan bakulovirus? Yang pertama, ia sangat spesifik inang dan tidak patogen terhadap serangga-serangga yang bermanfaat. Efek residunya rendah. Kemudian dia kemungkinan menyebabkan resistensi terhadap OPT ini karena kemudian penggunaan nama itu bisa relatif rendah. Mekanismenya seperti apa? Jadi OPT atau hama itu memakan daun yang terinfeksi bakulovirus. Jadi pertama kita aplikasikan bakulovirus, kemudian daun yang kita sudah papar dengan bakulovirus, kemudian dimakan oleh serangga, walaupun ini jadi bakulovirus akan memperbanyak diri dalam tumbuh serangga tersebut. Sehingga apa? Sehingga kemudian bagian perut dari OPT itu pecah. Ini gambarannya. Bakulovirus ada di dalam daun, ditemukan daun, kemudian dia dimakan daunnya oleh ulat, misalkan kemudian bagian percanaannya akan rusak. Ini juga dari Saint-Til-Natham 2015, bagaimana kemudian virus tadi bisa berinteraksi di reseptor dari sistem pencanaan dari hama, lalu kemudian dia akan menyebabkan kerusakan sistem pencanaan. Oke, itu biopasisida bersumber dari virus, lalu yang terakhir adalah biopasisida bersumber dari produk bioteknologi. Kita ingat bahwa pada kuliah bioteknologi atau rekayasa genetika, ada tanaman-tanaman yang kita kenal dengan tanaman teras, atau kita sebut dengan genetically modified plant, atau GMP, atau genetically modified organism. Tanaman itu sengaja dirakit, sehingga kemudian dia tahan terhadap selangga nama. Salah satunya adalah tanaman misalkan gedelai, misalkan jagung, itu ternyata di dalam tanaman tersebut mengandung gen yang diambil dari bakteri Bacillus thuringiensis. Jadi Bacillus thuringiensis kita pahami bersama itu musuh alami dari hama atau serangga, misalkan ular. Maka kemudian orang mencari tahu apa yang menyebabkan Bacillus thuringiensis, itu bisa kemudian menjadi musuh alami. Maka diketahui bahwa ada protein kai yang bisa berdampak buruk pada hama. Maka kemudian orang mencari protein kai, pasti itu disandi atau dibuat oleh mekanisme molekuler yang bersumber dari gen. Gen-nya apa? Gen itu akan ditranskripsi menjadi mRNA, lalu ditranslasi menjadi protein yang kita kenal dengan protein kai itu misalkan. Maka gen-nya apa? Ternyata namanya gen kai misalkan. Gen kai banyak sekali. Ada kai 1 AB dan seterusnya. Nah gen kainya itu yang kemudian kita isolasi dari Bacillus thuringiensis yang kemudian kita masukkan ke dalam tanaman sehingga tanaman akan menyebabkan dia punya kekebalan karena dia di dalam tanaman tersebut akan terekspresi protein kai sehingga ketika hama ulat misalkan memakan tanaman tersebut maka kemudian protein kai atau kita kenal dengan kai protein itu kemudian masuk ke dalam sistem percanaannya sehingga aktif lalu kemudian serangga bisa mati di dalam waktu 48 jam. Nah biasanya tanaman transgenik ini itu jauh lebih efektif dibanding kita kemudian menggunakan protein kai dari Bacillus thuringiensis. Jadi di awal-awal saya sudah sampaikan bahwa biopasisnya bisa bersumber dari mikroorganisme yaitu bakteri salah satunya adalah Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis ketika kita kembangkan, berdayakan, dia menghasilkan spora, menghasilkan suatu protein yang di situ kita bisa ambil proteinnya yang disebut dengan protein kai. Protein kainya kita bisa kemudian kumpulkan, kita bisa sebar untuk aplikasikan misalkan dengan biopasis tertentu pada tanaman budidaya, sehingga harapannya sama-sama akan terdampak. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa protein kai atau biopasisnya pada umumnya itu tidak tahan oleh adanya sinar matahari, dia mula terdegradasi. Jadi keefektifannya akan berkurang ketika dia disebar pada siang hari ataupun pada kondisi adanya terik matahari. Oleh karena itu, maka yang kemudian orang pikirkan adalah bagaimana kemudian kalau protein kainya jangan ditebar dari luar, tapi menjadi bagian dari tanaman budidayanya, sehingga kemudian dia aman terhadap degradasi dari sinar matahari. Kemudian dirakitlah tanaman transgenik yang tahan terhadap hama misalkan, yaitu dia mengandung gen kai di dalam tubuhnya tanaman tersebut yang kemudian bisa menghasilkan protein kainya. Ini contohnya jagung transgenik, kemudian ketika dimakan ulat, ulat kemudian akan memakan daun itu, lalu di dalam daun itu karena dia mengandung protein kai atau protein Bt, lalu dia akan aktif dan kemudian akan menyebabkan gangguan sistem penjenaan pada serangga, sehingga serangga pada akhirnya mati. Oke, itu yang bisa disampaikan terkait dengan sumber-sumber biopestisida. Sementara ini adalah contoh dari biopestisida pertanian dan kehutanan yang sudah didaftar di Indonesia pada tahun 2016. Ini sebagai gambaran saja bahwa ada berbagai jenis biopestisida sudah terdaftar. seperti ini bersumber dari jamur dan nabati. Ini merek-mereknya. Ini ada yang dari lokteri. Dan itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di topik kuliah berikutnya di pekan depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.